Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dan kembali lagi kita membahas mengenai sosok Ratu Adil Dimana kali ini saya mau menjabarkan bahwasannya Sang Ratu Adil itu adalah seorang pemburu Tuhan Pasti di benak kalian berpikir-pikir Tuhan kok diburu-buru? Emang Tuhan itu hewan buruan? Jangan salah paham terlebih dahulu dan jangan skip video ini Supaya Anda benar-benar mendapatkan pemahaman baru dari video ini Dimana sosok Ratu Adil ini menjadi sosok pemimpin dengan iman yang kuat Bahkan sudah sangat jelas dikatakan dalam Ramalan Jayabaya Bahwasannya Ratu Adil itu akan memimpin suatu kerajaan Memimpin suatu negeri dengan menegakkan hukum Tuhan Tentunya sang Ratu Adil ini sendiri menjadi seorang pemimpin yang kuat akan imannya Kuat ilmu agamanya Bahkan sosok Ratu Adil ini sendiri menjadi sosok yang memburu-buru kehadiran Tuhan Bukan Tuhan sebagai hewan buruan Tapi dia mengejar Mengejar dan haus akan Tuhan Haus dan lapar akan Tuhan Selalu ikuti firman Tuhan Menjadi pelaku firman Tuhan Dimana Ratu Adil ini menjadi seorang pemimpin yang benar-benar mumpuni Yang namanya seorang pemburu Dia akan memiliki empat sifat dasar Ketika dia menjadi seorang pemburu Dimana sifat dasarnya itu ada empat Yang pertama itu adalah berani Seorang pemburu dia harus berani Karena dia itu berburu kemanapun Bukan hanya tempat-tempat yang indah saja Bukan hanya tempat-tempat yang enak saja Tapi kemanapun menjadi tempat buruan dia Bisa ke hutan Bisa ke tebing Bisa ke puncak gunung Bisa ke lembah Bisa ke lautan Kemanapun dia buru Dia mengejar hikmat ilahi Dia mengejar Tuhan Sampai benar-benar mendapatkan Hadirat Tuhan Sebelum dia mendapatkan hadirat Tuhan Dia tidak akan pernah berhenti Dia akan terus mengejar Mengejar-mengejar Tuhan Yang dia kejar adalah kehadirat Tuhan Dia kejar bersama Tuhan Dia ingin hidup bersama Tuhan Dia berani hadapi semuanya Asalkan dia mendapatkan Tuhan Dia tetap kokoh pada pendiriannya Dia tetap ingin ikut bersama Tuhan Apapun yang terjadi Suka duka Susah payah semuanya dia lakukan Asalkan dia bersama Tuhan Lalu yang kedua Sifat dasar seorang pemburu Yaitu berhati-hati Dia harus selalu berhati-hati dan waspada Dia kan harus selalu waspada nih Bahaya apa yang ada di sekitar dia Bahaya apa yang akan menimpa dia Dia harus selalu waspada Wah apakah di sungai ini ada buahnya yang Buahnya atau tidak Wah di sungai ini ada ularnya atau tidak Wah di tempat hutan sainah ada harimaunya apa tidak Dia harus selalu waspada Dengan segala sesuatu yang akan terjadi menimpa dia Dia harus selalu waspada Seorang pemburu Tuhan Dia harus selalu waspada Dengan segala siasat-siasat yang akan Menghancurkan iman dia Yang akan menghancurkan Mental dia Dia harus selalu waspada Dia harus berani nih hadapi semuanya Dia harus berani hadapi segala rintang Lalu yang ketiga itu adalah sabar Seorang pemburu itu harus sabar Nggak mungkin seorang pemburu Baru satu menit masuk hutan Dia dapat dewan buruan Baru satu menit dia berlayar ke lautan Dia dapat ikan itu nggak mungkin Seorang pemburu Dia harus memiliki sifat dasar itu sabar Dia harus sabar Sampai mendapatkan buruannya Dia harus benar-benar sabar Sampai dapat Dia harus benar-benar Menguji kesabarannya Dia harus sabar hadapi semuanya Dia harus sabar Mengalami segala proses Bersama Pemburu Tuhan Dia harus memiliki sifat Sebagai seorang yang sabar Nggak mungkin Seorang pemburu Tuhan Baru satu menit Dia langsung dapatkan Hadirat Tuhan Baru satu menit Dia dapatkan Hidup bersama Tuhan Itu nggak mungkin Pemburu Tuhan Pemburu Tuhan Dia harus sabar Dia harus siap Diproses Diproses Dan diproses Lebih lagi Supaya dia Benar-benar matang Di dalam Tuhan Supaya dia Benar-benar matang Menyerap Pemahaman Akan ilahi Supaya dia Menjadi pribadi Yang benar-benar matang Dan pribadi Yang benar-benar Sudah siap Dibentuk Ibaratnya buah Dia itu sudah menjadi Buah yang matang Yang sudah enak Sudah nikmat Dan proses-proses Proses yang dia alami Itu ibaratnya Adalah terik matahari Terik kehidupan ini Yang selalu memproses Dia sampai dia Benar-benar matang Tanpa diproses Dia tidak akan Matang-matang Dia akan tetap Mentah Jadi semuanya Memang harus diproses Supaya benar-benar Matang Tidak mentah Bukan hanya itu saja Sifat keempat Yang harus dimiliki Seorang pemburu Adalah Sifat Fokus Seorang pemburu Dia harus Benar-benar fokus Kepada Hewan Buruannya Nih Seorang pemburu Dia sudah Dia sudah Ada di depannya Hewan buruannya Babi hutan Dia harus benar-benar Fokus pada Babi hutan ini Tidak boleh Pandangan dia Lemah akan yang lain Tidak boleh Dia Jatuh kepada Hal yang lain Dia harus fokus Kepada hewan buruannya Lalu dia Lalu dia Bidik Sampai benar-benar Dapat dan Tepat pada Sasarannya Sama Seorang pemburu Tuhan Dia harus benar-benar Fokus Mengejar Hadirat Tuhan Dia harus benar-benar Fokus Mengejar Tuhan Dia tidak Boleh Lengah Dia tidak Boleh Gagal Di tengah jalan Dia harus benar-benar Fokus Kejar hadirat Tuhan Kalau dia Hidup bersama Tuhan Tujuan dia itu Tuhan Bukan yang lain Dia tidak butuh Yang lainnya Dia hanya butuh Tuhan Dia kejar Tuhan Kejar Tuhan Kejar Tuhan Fokus pada Tuhan Dimana Tuhan Akan singgah Di dalam Kerajaan Surga Dan Orang-orang yang Menjadi Pemburu Tuhan Dia pasti Akan masuk Kedalam kerajaan Surga Hidup bersama Tuhan Sampai selama-lamanya Dimana Seorang Pemburu Tuhan Ini Hatinya Selalu Haus Dan lapar Akan Firman Tuhan Haus Dan lapar Akan Hadirat Tuhan Dia selalu Menanti-nantikan Hidup bersama Tuhan Menikmati Kedamaian Menikmati Kedasyata Menikmati Keindahan Bersama Tuhan Itu Kelasang video kali ini Jangan lupa Like dan subscribe Video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Terima kasih Tuhan 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 Tuhan